Sementara itu dari Kabupaten Tanah Laut, kembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau, Pemkap Tanah Laut akan melakukan penataan kembali terhadap RTH Hasan Basri di Jalan Gembira Plehari. Seiring rencana pembendahan, para pedagang sayur yang selama ini berjualan di area tersebut akan segera direlokasikan. Pengerjaan pembangunan ruang terbuka hijau Hasan Basri di Jalan Gembira Plehari Tanah Laut yang sempat mangkrak. Dalam waktu dekat akan dilakukan penataan kembali. Pembangunan RTH Hasan Basri yang dilengkapi dengan spot-spot olahraga seperti mini soccer, lapangan volley, skateboard ini terhenti pekerjaannya setelah menghabiskan dana 1 miliar rupiah lebih. Akibat tak ada pengerjaan fisik lagi, salah satu sudut RTH kemudian dipinjam pakaikan kepada Dinas Kopdak yang menempatkan para pedagang grosir sayur dan buah menggelar dagangannya di lokasi ini. Sayangnya keberadaan pasar ini dimanfaatkan pedagang eceran membuka lapak layaknya yang justru membuatnya terlihat kumuk. Melihat kondisi ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tala akan fokus menata kembali RTH Hasan Basri agar berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Ini kan untuk penganggarannya dana ini kita sudah siapkan di tahun ini, kemudian kita memulainya nanti mungkin di 2 bulan ke depan, 2 bulan ke depan karena ini kan banyak tahapan yang harus kita selesaikan dulu lah. Salah satunya terkait dengan pinjam pakai lahan pedagang, kami lagi dikoordinasi dengan Koprindak untuk penataan ulang kembali sehingga dari DPRK PLH bisa masuk untuk menata ulang kembali taman ini. Seiring rencana pembenahan, para pedagang di lokasi ini bersedia mengikuti kebijakan pemerintah dan mendukung rencana penataan RTH selama mereka diberi tempat untuk menjual dagangannya. Peminjaman kawasan RTH Hasan Basri oleh Kopdak ini karena ingin merapikan dan menata kawasan pertokohan Bajuin Plaza. Pada awalnya pasar ini hanya untuk menampung pedagang grosir yang beroperasi dari pukul 4 sore sampai 10 malam.